Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama kami Mr. Engineering saya ucapkan sehat selalu semuanya teman-teman subscriber di mana-mana berada untuk video kali ini Mr. Engineering akan berbagi pengalaman ya sedikit pengalaman semoga bermanfaat dan juga banyak pertanyaan dari teman-teman kemarin cara pasang bearing atau laker kruk as yang bener tuh seperti gimana eh apakah metode diketok itu bagus atau tidak atau ada-ada cara lain dan gimana seandainya kita enggak punya trackernya kalau menurut Mr. Engineering sendiri berisi eh metode pasang bearing atau plaker semuanya Halo guys semuanya boleh menggunakan gedok boleh yang penting yang paling penting itu sesuai eh apa ya gimana caranya biar enggak rusak sesuai kinerjanya yang pas ini seperti itu yang saya maksud eh menurut penggedok penggetokan sendiri itu tidak asal gedok jadi ada eh apa cara-caranya sendiri untuk pasang bearing kalau punya tracker atau alat boleh juga ngawal itu lebih enak saya anjurkan seperti itu dan juga ada ada metode lain selain gedok dan tracker yaitu biasanya teman-teman gunakan blower atau dipanasin atau didinginkan metode panas tersebut juga boleh itu bisa juga nah tujuannya apa kok dipanasin karena kalau bearing itu dipanasin dia akan seakan-akan melar ya jadi intinya dia gampang masuk seperti itu oke nah yang terpenting eh cara pasang bearing yang benar tuh ini hanya pengalaman saja eh di sini di bearing sendiri ini ada ada sisi tertentu ya ini sisi berbeda di sini eh kalau menurut saya sendiri sih yang ada tulisannya nah ini kayak SKF pokoknya ada tulisannya ini dia ujungnya lebih licin dan lunyum nah kalau di sini nih eh sekilas sama cuma menurut misternya sendiri ini pengalaman jadi masang bearing itu yang ada tulisannya itu menghadap keluar oke tujuannya ya sama biar enak saja dan lebih 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 mulus lebih enak cara masuknya seperti itu itu hanya pengalaman saja mungkin teman-teman punya pengalaman lain boleh di-share di kolom komentar atau juga eh bantu di koreksi juga kalau ada kekeliruan sama-sama belajar bro oke sekarang kita coba pakai metode gedok saja karena masih tidak ada eh tracker dan juga enggak ada blower blower atau hot gun biasanya metode dipanasin metode gedok dan metode gedok sendiri yang bener tuh gimana tapi diingat-ingat ya yang ada tulisannya itu menghadap keluar oke sekali lagi kita coba pasang dan kebetulan ini eh haus haus dari bering sendiri udah disok ya ya kelihatan baru oke langsung aja kita pasang menghadap keluar strip nah usahakan nanti yang diketok itu eh rata boleh di sisi luarnya kalau ada eh pipa atau pas di luarnya boleh di dalamnya juga boleh tapi kalau yang di dalam itu jangan keras-keras ya kalau kalau bisa harus rata datar nanti nggak boleh bukan nggak boleh sih kalau kita satu persatu nanti mengakibatkan eh salah satu sisi dari house house bearingnya itu akan aus jadi saya sarankan harus rata dan lurus oke sebentar saya ambilkan pakai saya pakai tracker dulu oke nah misten dirim bukan pakai tracker buat ini ya kesini ya ini sebenarnya bisa bisa-bisa saja boleh nanti kita pakai pakai pelat pakai apa nanti tinggal tinggal dikencangin saja kayak baut nanti akan masuk sendirinya tapi saya mencoba atau menerangkan pakai yang metode getok saja nah ini kan datar kan bro diusahakan cara mukulnya juga tidak asal tidak salah-asalan kita coba ya oke seperti itu saja beres nah jadi gak asal dak 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 dan semacamnya itu biar gak terjadi atau efek aus di house house bearingnya sendiri oke sudah beres untuk yang bearing sebelah kiri kita coba ambil yang kanan oke disini pun juga sama bro ini kebetulan punya RX ini ganti lah macam-macam-macamnya Oke saya ingat-ingatkan kembali nih yang ada tulisannya tak di luar kita sama datar ya oke kayaknya ini terlalu besar karena ini kecil saya ambilkan lebih kecil lagi oke langsung saja pokoknya harus datar bro oke oke sekali lagi sekali lagi beres nah satu hal lagi bagi teman-teman eh kalau nggak mau ganti bearing usahakan bearing ini jangan dibensin ya atau lakernya jangan dibensin karena itu akan menimbulkan bunyi kemeresek dan semacamnya mending disemprot saja terus dikasih oli oke sehingga kembali nggak usah pakai bensin ya nanti kalau mau bersihkan kalau nggak mau diganti atau pakai bearing yang lama misalkan jangan dibensin itu akan mengakibatkan bunyi kemeresek dan suara agak enak lah pokoknya seperti itu bro oke selesai tinggal pemasangan askrek nanti boleh bro nah untuk pemasangan askrek sendiri nanti boleh menggunakan kalau seperti ini itu ada askrek nanti bisa pakai ini ya tracker di sini nanti ditarik biar nggak menimbulkan ini ngegol ini oleng jadi untuk untuk menghindari getaran kita pakai tracker saja oke cukup sekian untuk tutorial kali ini itu hanya berbagi pengalaman cara pasang bearing yang benar dan tepat dengan metode metode getok boleh dengan metode blower atau hot gun boleh dengan metode tracker dan sebagainya boleh boleh saja oke terima kasih atas perhatiannya salam otomotif teman-teman semuanya tetap semangat dan sukses selalu buat kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih